Baik kita langsung tekan print ya yang ini Nah printnya udah berbunyi Kita langsung lihat Ini dia hasil printnya ya Udah sama ya dengan yang ada di preview tadi Dan kita sudah berhasil melakukan print dengan baik di Microsoft Office Excel 2007 Aktivitas nge-print di Excel sudah tidak mesti dipisahkan lagi ya Dari pekerjaan kita sehari-hari Nah untuk itulah tutorial kali ini akan membantu kalian yang masih menggunakan Office versi lama Agar dapat menyesuaikan cara printnya dengan baik dan benar Sehingga dokumennya tidak ada yang terpotong Langsung aja yuk kita ke tutorialnya Supaya lebih memahami apa yang saya sampaikan dalam tutorial ini Ada banyaknya mungkin kalian download dulu ya File latihannya ada di deskripsi video Kita akan belajar bagaimana caranya melakukan print di Excel agar tidak terpotong Versi yang saya gunakan ini adalah versi 2007 ya Jadi ini bisa diterapkan untuk versi 2007 dan 2010 Pertama-tama kalian buka dulu file yang akan di print Kemudian klik pada page layout Kita akan mengatur dulu orientasi dari kertasnya ya Apakah posisinya portrait atau landscape Nah karena absensinya dia memanjang ke kanan maka kita harus memilih landscape ya Agar sesuai dengan bidang dari kertas yang kita pakai Berikutnya masuk di size lalu tentukan jenis kertas yang kalian gunakan apa Nah kebetulan yang saya gunakan ini adalah kertas F4 dan tidak tersedia disini Maka kita akan membuat ukuran yang sesuai dengan kertas kita ya Tempatnya disini more paper size Kemudian kalian cek di paper size-nya di panah bawah ini apakah disitu ada F4-nya atau tidak Nah kebetulan disini tidak ada maka kita bisa masuk di option Otomatis akan langsung menuju ke printer property ya Saya menggunakan printer Canon E410 Dan disini di printer paper size kalian bisa ganti jenis kertas yang kalian gunakan Nah jika tidak ada maka kalian boleh klik custom Nah disini silahkan kalian ketik manual ya Ukuran kertas yang kalian gunakan Silahkan lihat di sampul rim kertas kalian ya Disitu sudah ada acuan untuk ukuran yang kalian gunakan Ya sebaiknya disamakan agar nanti hasilnya bisa sama juga Pilih OK Lalu klik OK lagi Selanjutnya klik tombol margin Disini silahkan kalian tentukan Mau jarak berapa cm ya untuk tepi kertasnya Top itu tepi atas, left itu tepi kiri, right kanan, bottom bawah Jangan lupa di bagian center on page-nya ini Kalian berikan centang pada horizontally ya Agar nanti file kalian bisa seimbang di tengah-tengah kertas seperti ini Nah apabila kalian rasa cukup Silahkan klik tombol OK Lalu tekan tombol Ctrl P untuk masuk di mode printnya seperti ini ya Silahkan kalian tentukan yang mana yang mau di print ya Apabila kalian ingin melakukan print terhadap semua lembar di sheet kalian Maka pilih aja all Apabila kalian ingin melakukan print untuk beberapa halaman tertentu saja Maka kalian bisa aktifkan disini Karena file-nya hanya satu halaman Maka saya pilih yang all saja ya Di bagian print work ini ada keterangan active sheet ya Berarti kalau kalian pilih active sheet Maka sheet yang terbuka ini itu akan terprint Sebelum kita print kita lihat dulu preview-nya ya Apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan Klik preview Nah nanti dia begini tampilannya Cek dengan baik apakah masih ada area yang terpotong atau tidak Sebelum kita print ya Kalau misalnya ada yang kurang silahkan di edit lagi Tapi kalau misalnya sudah cukup maka kalian bisa langsung mengklik tombol print yang ini Baik kita langsung tekan print ya Yang ini Nah printnya sudah berbunyi Kita langsung lihat Ups Ini dia hasil printnya ya Sudah sama ya dengan yang ada di preview tadi Dan kita sudah berhasil melakukan print dengan baik di Microsoft Office Excel 2007 Kalau misalnya masih ada yang bingung dan ingin bertanya Langsung saja ketikan di kolom komentar ya Oh iya Yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan setiap tutorial yang saya sampaikan di channel ini Makasih ya sudah nonton Salam Oka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton